Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam E-sport bareng Ustadz ah Alhamdulillah Masya Allah Ini senyum-senyum semua ini puasa apa kagak nih? Puasa Jangan bohong Nah sesuai tema hari ini berbohong Nah berbohong ini berbahaya gak sih pak bagi puasa? Wah cukup berbahaya Jadi kalau dikatakan puasa itu kan menahan lapar dan juga menahan haus Betul, betul sekali secara Yohiriah begitu Tapi ketika kita berbohong maka dampaknya apa pak? Ketika kita berbohong ya kan pahala kita hangus Jadi ibarat kata kita kerja di suatu perusahaan Tapi gak digaji Itulah salah satu dampak ketika kita berbohong di bulan Ramadan Puasanya gak batal Karena kan secara Zohiriah puasa itu hanya menahan lapar dan haus Jadi lapar dapet haus dapet tapi pahala kita gak dapet karena kita berbohong Makanya kan selain puasa menahan lapar dan haus juga harus menahan awan nafsu Nah berbohong ini salah satunya Jadi kita harus tahan tuh Walaupun bohong itu enak Karena kan kalau kita bohong, gibah itu paling enak Karena hidup tanpa gibah gak seru katanya begitu Jadi maka hadirin yang diramati Allah SWT Tindarilah berbohong Walaupun cuma untuk melucu Walaupun cuma untuk menghibur orang Tidak boleh kita berbohong Dampaknya apa? Ketika kita berbohong Maka apa yang terjadi? Kita akan menciptakan kebohongan-kebohongan yang lain Untuk menutupi kebohongan yang pertama yang kita buat Misal Tadi kamu udah makan belum? Udah pak, udah Ternyata dia belum makan Nah yang tadinya dia belum makan Sebenarnya yang nanya ini mau memberikan dia makan Kagak jadi Dia minta, pak saya udah makan gak apa-apa Gak apa-apa, gak masalah Jadi orang itu akan sungkan kepada kita Gak jadi memberikan kita makan Jadi sebenarnya dampaknya luar biasa Yang tadinya orang mau memberi kita Jadi rejeki kita hilang disitu Maka katakanlah kejujuran walaupun pahit Kamu udah makan belum? Belum pak Nah dia respect Akan memberikan kita makan Dia tau kak dan kita gak punya Nah itulah manfaat kita jujur Jadi kalau bohong Usahakan hindari Yang tadinya orang mau memberikan kita takjil Kagak jadi Karena kita bohong Nah maka hadirin dirimah ta'ala Subhanahu wa ta'ala Jangan pernah bohong Apapun konteksnya Walaupun berbohong ringan Berbohong yang berat Jangan Karena kita bukan koruptor Oke mungkin Ada yang mau ditanyakan disini Assalamualaikum Ustaz Ustaz izin bertanya nih Kalau misalkan kita berbohong Bilangnya mau udahan mainnya sama temen Padahal mah kita main sama yang lain Ustaz Karena temen yang ngajak mabar itu golongan dark system Nah apakah hal tersebut termasuk kebohongan yang berdosa besar Tata Ustaz? Terima kasih baik sebelumnya Oke sebelumnya Waalaikumsalam 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 Kalau dari saya Jangan pernah bohong Apapun konteksnya Jadi katakanlah kejujuran Walaupun pahit Enggak ah Enggak mau mabar Medak system Walaupun pahit Dengan begitu Memang pahit Tapi dia akan Memotivasi dirinya Untuk menjadi lebih Jago lagi ke depan Dia akan belajar Oh iya ya Saya kurang bisa mainnya Oh berarti saya kurang cocok Nah kalau memang orangnya sadar Maka apa yang terjadi Orangnya akan mungkin Meminta bimbingan kita Oh iya yaudah Untuk ke depannya Saya tidak akan Main seperti ini lagi Tolong ajarin ya Puh sepuh Nah dengan adanya begitu Kalau kita main Kita bimbing dia Jangan kita hina Enggak masalah Tapi semisal dia Ngajak main Dan anda kalah Lu strike Enggak masalah Bintang hanya bintang Tapi pertemanan Tidak bisa diragukan Masya Allah ya Jadi ingat Biarkan bintang turun Tapi jangan sampai Silaturahmi putus Agar silaturahmi tidak terputus Pinjam dulu seratus Aduh masya Allah sekali ya Ingat tidak boleh berbohong Apapun konteksnya Enggak masalah Memang itu kadang Kejujuran menyakiti seseorang Tapi Lebih baik Kejujuran menyakiti seseorang Daripada kita hidup Dalam kebohongan Oke Mungkin Cuma segitu saja Yang bisa kita sampaikan Ya mohon maaf Kalau ada salahnya Benar datangnya dari Allah Kalau salah datangnya dari saya Kita tutup dengan Kifaratul Majelis Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Wabihamdika Ashadu ala ilanta Satu ruka waitu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton который down Julian 0.222 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya coming